ada hadis yang mengatakan jika kita berpuasa tapi kita tidak sholat maka tidak diterima puasanya apakah ketika kewajiban dalam rukun islam salah satu tidak dilakukan maka ibadah yang lain tidak diterima bagaimana status hadis diatas baik itu jelas sekali, jangankan sholat kok jangankan sholat, bukan satu sholatnya, satu puasanya jangankan masalah sholat, masalah perilaku dinilai awas hati-hati, nabi pernah menyampaikan satu peringatan keras hati-hati, hadisnya bahkan hadis yang sangat luar biasa menekati hadis tingkat tinggi derajatnya maka siapapun orang-orang yang puasa meninggalkan makan minumnya tapi dia mohon maaf tidak terputus dengan kata-kata yang kotor, yang jorok, perbuatan yang tercelah maka Allah tidak butuh pada puasanya bahasanya begitu katalah saya tidak butuh, ngapain kamu puasa? saya tidak butuh kalau puasa saja tidak saya terima, ngapain kamu puasa? jadi kalau masih ada orang puasa senang mencuri ada orang puasa senang mencela ya itu puasa senang mencela ya itu kata nabi, Allah tidak butuh pada puasanya yang seperti itu, ngapain puasa? Allah tidak butuh pada puasanya ini bahasa-bahasa yang sangat tegas sekali sarkas bahasa yang sangat tinggi artinya jangan coba-coba menyandingkan puasa dengan maksiat anda puasa itu fungsinya menutup maksiat awas puasa fungsinya menutup maksiat ini kalau ada orang puasa masih mengerjakan maksiat ada yang salah dalam puasanya asyam, kitab asyam, sayy al-Bukhari jilid pertama, paling kanan sebelah bawah hadis riwayat sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai kepada beliau beliau menyampaikan Rasulullah SAW pernah bersabda lihat kalimatnya puasa yang benar itu akan memberikan perisai dari kemaksiatan jadi kalau orang benar puasanya maka dia punya perisai dari yang buruk yang kotor yang tidak baik dibuang maka orang puasa tidak boleh mengerjakan yang kotor kata-kata kotor, jorok, tindakan kotor tidak bagus, cerofas awas hati-hati begitu dikerjakan tidak ada nilai puasanya